Intro Radio Lovers, balik lagi sama gue, Kevig Oke, sekarang gue ada di Bilangan Jakarta Selatan Tepatnya gue ada di Progressive Auto South Sekarang gue bakal ngebahas mobil Pajero Sport Gue gak sendiri, sekarang gue udah bersama Fabricator-nya dengan Jeki Halo Bro Halo, apa kabar? Ya, baik Gimana nih? Oke Lo bisa ceritain gak, ini Pajero Sport Lo bikin sistemnya apa nih di mobil ini? Jadi, mobil ini sebelumnya udah ada sistemnya nih Tapi emang pemilik dari mobil ini juga gak puas Karena emang, ya bisa dibilang sih kacau lah Anggapannya mobilnya itu sistemnya udah lumayan sih Udah lumayan advance, jadi udah ada prosesor Udah powernya juga udah ada 2 biji Terus udah main sistem 3-way juga gitu Tapi Fabricated-nya gitu ya? Fabrication-nya itu kacau lah, anggapannya dari pilar 3-way-nya juga Oke Ya kurang rapi lah, anggapannya yang kayak Twitter, di Twitter-nya pun ada di bolongan Twitter-nya juga masih ada kelihatan gitu Oke Bekas potongan Oke oke Terus di bagian rack powernya juga Terus di bagian rack powernya juga Jadi saat kita bikin boxnya itu, emang harus kita ukurkan Pas posisi ditutup juga pintu bagasinya gitu Mungkin waktu yang sebelumnya gak diukur dan masih banyak kelihatan baut juga gitu loh sebelumnya Sebelumnya itu gak proper lah Akhirnya dia datang ke progress of a thought sound, si Jackie ini yang ngerapihin Betul Jadi Maaf kata, lu Ngerjain sampahan orang dong Ya Oke lah, itu gak usah dibahas Oke Audio Lovers Pastikan penasaran kan Di belakang itu bentuknya seperti apa Kita ke belakang sekarang Yuk Nah Ini dia Audio Lovers Hasil kerjaannya dari progress of a thought sound, kosmetiknya seperti ini Terus Lu bisa ceritain gak Perangkat yang terpasang ini itu apa aja Dari sini ya Di sini Ini ada amplifier rack Jadi Di sini tentu ada prosesor Nah ini prosesornya Helix Helix DSP 3S Ya Jadi Mungkin kalau Audio Lovers udah pada tau lah Helix Ya Metin German Ya Udah pasti oke lah Gitu Emang prosesor yang Termasuk oke banget sih buat level kelasnya Oke Nah untuk amplifiernya Di sini kita ada amplifier 6 channel dari Japco Ya Amplifier 6 channelnya dari Japco Jadi S10 Max SQ ya Iya Betul Oke Itu kita gunakan untuk mengangkat Speaker 3Way di depan Dengan konfigurasi full aktif Kemudian di sini ada amplifier monoblock Japco juga ya 1000 XM 1000 Buat mengangkat Amplifier Buat mengangkat Subwoofer Jadi Subwoofer ini Kita pakai Subwoofer GL Audio Subwoofer W1 10 in Dan untuk boxnya juga Ini Kupiknya Walaupun di pinggiran begini Tapi ini kita hitung Kupikannya Ya Sekitar 20 liter lah Dapetnya Karena kita ngambilnya sampai belakang Dan sampai bawah Jadi emang benar kita hitung Amplifier net volume nya Ya Kemudian Ya ini Amplifier rack nya juga Ini ada ventilasi ya Ya Ada ventilasi nya Buat buang panas Dan Ini juga ada Fuse block Ground block Sebelumnya juga Udah ada fuse block nya Cuma fuse block nya Cuma 2 cabang doang Jadi Gue gak bisa ngebagi nih Berbagai perangkatnya Sebenernya butuh 4 Makanya gue upgrade juga Ganti yang keempat Dan ground block nya juga Ada 4 output juga Sebelumnya belum ada ground block Jadi emang masih Biasa dibilang cukup berantakan lah Dan Sebelumnya juga ini Udah ada Ini Udah ada cosmetic box juga Tadi yang gue bilang Cuma emang tadinya tuh Ampe kesini nih Ampe lewat dari garis ini Jadi Kemarin sempat Itu pas dia dateng Ininya susah ketutup nih Pintu bagasinya Seret Susah Jadi harus bener-bener dibanting dulu Ampe Ininya harus geser dulu Baru bisa Akhirnya ya Itu Makanya Emang pemilik dari mobil ini Juga pengen Kita bener-bener rombak total lah Instalasi dan semuanya Ini Ini pertanyaan gue nih Ini Ini audio lover juga pasti nanya Ini kan pake mica Ini kalau ketimpa Kuat ya Ya Cukup kuat sih sebenernya Tapi gak disarankan ya Tidak disarankan Soalnya ini Kalau misalkan ini pas turun Biasanya sih Nanti Pemiliknya bakal kasih ganjelan Disini Jadi dikasih kardus lagi Gitu Tapi ya biar Jangan sampai kena micanya juga Sebenernya Sebelumnya kita Kita sarankan buat pake grill aja kan Pake ram-raman Tapi emang karena Pemiliknya juga pengen Maunya keliatan gitu loh Oke Keliatan dan ini Kabel-kabelnya mau keliatan semua gitu Jadi ya Tetep pake mica Terus Pengerjaannya Di tempat lu Berapa lama? Ini buat bangun mobil ini Kurang lebih sekitar 2-3 minggu sih Karena emang kita Perhatikan ke detailnya Gitu Jadi emang Banyak sih yang kita perhatiin Sampai Ini kan ada Dope untuk tutup ban serep Buat muterin ban serep Nah itu kan Kita taruhnya di dalam Jadi emang Desainnya juga kita perhatikan Kalau mau buka Ban serep juga Ini Bukan bilang susah Bongkarnya Ntar kita tinggal buka bagian sini Ini diangkat Ini grillnya bisa diangkat Dan itu baru bisa dicokot Jadi emang fungsionalitasnya Aman semua Dan disini ada Socketnya semua nih Socket lampu ya Dan ini kan Walaupun kita Bikin kosmetik box kayak gini Ini tempat dongkrak pun Tetap masih bisa kita akses nanti Gitu Karena ini kan bisa dibuka Iya Jadi bener-bener Udah dipikirkan semuanya Fungsionalitasnya Oke Sekarang lu orang pasti penasaran Sama hasil audionya Kayak gimana kan Sekarang kita masuk aja Dengerin Hasil audionya Yuk Nah Dio lovers Sekarang kita udah ada Di dalam mobil Pajero ini Nah ini gue liat Pilarnya itu Nggak biasa Ini Lu custom semua ya Iya Ini custom Yang dari Twitter Maupun Ini full range Iya full range Terus Tempat mid bus nya juga Lu bobok atau Enggak Ini kita masih di dalam Tempat standar Oh iya Jadi emang Pintunya Maunya Kalau gue sih Cara instalasi gue itu Sebisa mungkin gak merusak Barang asli dari mobil ini Standarnya Iya Standarnya gak dipetakai Jadi disaat dia mau Sandarin Gak ada PR gitu loh Terus ini housingnya Custom juga semuanya ya Custom Itu sekitar 300cc Jadi buat Ini kan nanti Si full range ini Sebenernya ini full range Tapi difungsikan jadi Mid range Nah Ini juga housingnya Sekitar 300cc Volume nya Biar dapet Respon Mid range nya juga Oke Ini mereknya Satu merek kan Ini untuk Speakernya Two-way nya Studio Reference Dan untuk full range ini Kita pakai Impulse FR2 Oke Terus gue ngeliat juga Head unitnya Head unit bawaan Pajero Masih ya Masih standar Oh nih Iya Nah ada controller Itu disini ya Iya Untuk Controller helix Helix Jadi sebelumnya Emang controller itu Cuma geletak aja Disini Iya disini Kalau ditempel Di apain Iya Tapi Gue saranin Mungkin kalau Lu mau sekalian Estetik Dia kan emang Demen Dari pilar Dari Box nya juga Maunya tuh Customnya yang estetik Yang enak dipandang Yang rapi Gak sekalian Kontroller lu juga Dipasang disini aja Di tempat kacamata kan Ini sih Sebenernya gak ada Dia cuma Kayak Plastikan doang Emang gak ada fungsinya Jadi emang bisa kita copotin Dan ini juga rigid Bukan kita tempel Jadi belakangnya ada amatian baut Tapi bautnya juga kita ikut Ke baut standar Jadi bener-bener gak Ngerusak sama sekali Dan ini Bener-bener rigid Bukan tempelan-tempelan Pake double tip 3M Biasanya orang Kalaupun Ketarik Balik lagi Ketok kantor Balik lagi Ketok Kena gempa bumi Juga aman Aduh amit amit Oke lah Sekarang kita Dengerin Hasil audionya Tapi sebelum itu Mic nya kita itu Kita ganti ke stereo dulu Nah dia lover sekarang Mic nya Udah gue ganti Ke stereo Sekarang ini Mestinya Ini kuping kanan Ini kuping kiri Dengerin pake headset Oke Boleh kita mulai Posisi duduk Gini ya Iya Kurang lebih disitu Oke Oke Berarti Sourcenya sekarang Kita dari Spotify Iya Dari Spotify Dari HP ya Oke Ini streaming Sourcenya From the other side I must have called A thousand times To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I call You never seem to be home Halo From the outside At least I can say That I've tried To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly Doesn't tear you apart Anymore Yeah Yeah Y'all know what it is Yeah 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 This is Gini Hot With M Yeah Ya Yeah 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 Beautiful Beautiful ya i'm in cake, yeah there's no debate, yeah i forn the cake, with foreign hose that i think like everyday, yeah i rock the rap, yeah i bought the rave, yeah i'm out of state, yeah i like the race, yeah i'm out of shape, yeah i'm in crepe, yeah i'm sipping wine, yeah she feed me grapes, she make no mistakes, me make no complaints oke sorry audio offers nih ya, gue jujur ini dengerin mobil ini, dari progressive otosan settingannya dia, itu gue baru pertama kali dengerinnya, menurut gue nih ya, sorry correct me if i'm wrong, di mobil ini audionya itu nggak lebay, oke dari tadi gue kepikiran, ini kok nggak lebay ya, ini nggak shouty, apa yang, apa ya, high nya itu lu nggak, 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 nggak pedas di kuping terus, lu tonal lu rapi banget, serius rapi, begitu, bass lu, apa itu, karakter GL ya, ya nggak, maksudnya nggak, nggak terlalu, nggak, nggak, nggak lebay, lu panci, tapi nggak, nggak lebay gitu kan, ada yang ngedeg, gitu kan, sampai yang ngedeg banget gitu, ini semuanya pas, semuanya pas, lu nggak terlalu panci, nggak semuanya apa, pokoknya ini proper, kalau menurut gue ya, nah tergantung audio lovers, dengerinnya itu kayak gimana tadi, menurut audio lovers kayak gimana ya, silahkan berkomentar, tapi menurut gue, yang tadi ini Hotel California, Adele, lu nggak usah ngomong, Adele itu udah bagus banget, lipsnya kedengeran, dia nggak mumbling, beceknya si Adele itu kedengeran, nah, tadi yang Hotel California, lu dengerin dong gitarnya, terus dia ada kulit ya, apa namanya, kayak genang apa sih, gue nggak tau dia tuh, ada kulit yang dikepuk, puk-puk-nya itu, aduh, empuk banget ya, kalau lu dengerin mungkin, apa yang di-record sama lu dengerin live duduk di sini tuh beda ya, tapi, ya, ini enak loh, serius, enak banget, oke, untuk ngedapetin, khas, ngedapetin ini semua nih, dari perangkat, dari apa segala macem, habis berapa ini? ini, kayaknya dia habis berapa ya, sekitar 50 kali ya? sekitar 50-an, nah, developer sekitar 50-an, lu bisa dapetin sistemnya kayak begini, dan masih ada rencana untuk di-upgrade, karena kan head unitnya, head unitnya juga masih standar, head unitnya, lu head unit source-nya itu dari Bluetooth loh, di Bluetooth, dan ini Bluetooth-nya Spotify, ini juga nggak di-download kan? nggak, live kan? ya, langsung di-streaming dari Spotify, jadi ya, sebenarnya, kalau menurut gue sih, ini masih agak turun nih, kualitas rekamannya, mungkin kalau di atas lagi bakal lebih... apalagi kalau lu udah ganti source-nya, atau lu pakai... source-nya sih, kalau ini kan masih standar, emang standar head unit Pajero juga sebenarnya, tonalnya tuh biasa banget, pasti ngasih kurang, kalau dia udah naik sih, masih bakal naik banyak... kalau kayak begini, lu bilang biasa, dan lu menurut gue, ini ya karena customer lu, ya emang buat harian kan? nah lu pakai harian aja kayak begini, lu pasti happy, lu bini, lu temen lu, yang belakang juga enak kan tadi, yang belakang juga enak, belakang hidup nggak sih? belakang hidup, tapi gua hidupin emang agak, nggak segede depan pastinya, cuma buat ambience tau ya? iya, buat ambience dan buat filler ke belakang juga gitu, makanya di sebelah sini lu tuh nggak kosong tadi, karena belakang juga hidup, tapi nggak sekenceng depan, karena untuk bantu doang ya? iya, ngebantu, jadi walaupun lu duduk kesini, suaranya juga nggak ketarik ke belakang kan, tetep dari depan, tapi kalau lu di belakang juga masih ngisi gitu loh iya, pokoknya lu, oke deh, buat audiolovers yang mau, yang daerah, daerah, ini belum hape Bintaro kan? belum, baru Jakarta Selatan kan? Jakarta Selatan, Pondok Indah, deket oke, alamatnya ada di mana? kalau misalkan audiolovers nonton ini, terus dia tertarik, alamat lu ada di mana? kita di Jalan D Peluraya, nomor 14C, Pondok Indah, Bintaro, Jakarta Selatan oke, nomor teleponnya? nomor teleponnya di 0812-800-80399 kalau orang mau konsultasi sama lu, boleh dong? boleh dong, langsung kaya WhatsApp aja oke, WhatsApp aja, kalau bisa jangan hari satu minggu, udah pacaran soalnya kalau nggak bisa juga lewat Instagram, kita di Instagram bener aktif banget, mungkin bisa lihat di Instagram, kita banyak juga portfolio kita yang udah kita kerjain ya bisa jadi inspirasi juga sih buat audiolovers, kaya kira dari konsep yang kita kerjakan, kaya kira ini nih konsep yang gue mau nih nah kaya kira bisa nggak terapin ke mobil gue gitu, langsung tinggal konsultasi aja gitu, kayak gitu eh, lu asal tau lu, di Progressive ini bukan mobil ecek-ecek doang yang dateng lu, serius, lu ada, waktu itu ngerjain apa? itu BMW, terus itu Mustang, iya, Mustang banget loh, Mustang lu dia mau lu liput ya, tapi telat ya nanti dah, nanti deh, nanti next-nya kita bakalan liput Ford Mustang, oke? oke, udah lovers, sekian dulu video kali ini dengan media audio sama Progressive Photosound kalau misalkan lu tertarik, lu bisa follow Instagramnya dari Progressive Photosound jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel videonya kita dan lu juga ada YouTube juga kan? ada, di Progressive Photosound nah disitu juga lu bisa, ada referens lah untuk, untuk lu pilih-pilih misalkan mobil gue bisa nggak dipasangin kayak gini lu, teleponan apa teleponan ada di bawah semua, oke? see you, bye-bye bye-bye bye-bye